Assalamualaikum pemirsa selamat datang di channel youtube ilmu padi channelnya berbagi ilmu dan pengetahuan Kali ini saya akan membahas 3 penyesalan manusia di alam kubur Oke pemirsa ilmu padi sebelum menonton jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih Kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal abadi Bagi setiap manusia yang sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada kesempatan untuk kembali di alam kubur Mereka akan menyesali apa yang telah mereka sia-siakan di dunia Al-Quran dan hadis mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempersiapkan bekal untuk akhirat sebelum terlambat Berikut adalah 3 penyesalan yang akan dirasakan oleh orang-orang di alam kubur, disertai dengan dalil-dalinya Mari kita simak bersama 1. Tidak mau bersedekah Salah satu penyesalan terbesar yang dirasakan oleh mereka yang sudah berada di alam kubur adalah tidak banyak bersedekah-sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam Karena selain membantu orang lain, ia juga menjadi investasi pahala yang terus mengalir bahkan setelah seseorang meninggal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Dan infakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu Lalu ia berkata Ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku, sedikit waktu lagi Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh Quran Surah Al-Munafikun Ayat 10 Ayat ini menunjukkan bagaimana orang yang telah meninggal sangat menyesali bahwa mereka tidak banyak bersedekah saat hidup di dunia Mereka berharap diberikan sedikit waktu tambahan untuk bersedekah Karena mereka tahu bahwa sedekah adalah amal yang sangat besar pahalanya dan bisa menjadi penolong di akhirat 2. Tidak banyak berbuat kebaikan Penyesalan lain yang akan dirasakan oleh mereka yang berada di alam kubur adalah tidak memperbanyak amal kebaikan selama hidup Dunia adalah tempat untuk mengumpulkan pahala Namun seringkali manusia lalai dan terlena dengan urusan duniawi Sehingga mengabaikan kesempatan untuk berbuat baik Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka Dia berkata Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan Quran Surah Al-Muqminun, ayat 99-100 Ayat ini menjelaskan bagaimana orang yang sudah meninggal akan memohon kepada Allah SWT untuk dikembalikan ke dunia agar bisa memperbanyak amal soleh Namun, permohonan tersebut tidak akan pernah dikabulkan Karena kesempatan beramal hanya ada di dunia, itulah sebabnya penyesalan mereka begitu mendalam 3. Tidak taat beribadah Seseorang yang tidak taat beribadah juga akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam di alam kubur Ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim yang menjadi sarana utama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Namun, banyak orang yang mengabaikan ibadah ini selama hidup di dunia Dalam hadis, Rasulullah bersabda Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya Hadis Riwayat Et-Tirmidzi Hadis ini menegaskan pentingnya ibadah, terutama sholat, yang menjadi tolak ukur dari semua amal lainnya Orang yang mengabaikan ibadah selama di dunia akan menyesali keputusannya ketika sudah di alam kubur Karena mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi hari perhitungan Kesimpulannya di antara tiga penyesalan ini Alam kubur adalah tempat penantian menuju akhirat Dimana setiap manusia akan merasakan penyesalan atas apa yang telah mereka sia-siakan di dunia Tidak bersedekah, tidak memperbanyak amal kebaikan Dan tidak taat beribadah adalah tiga penyesalan terbesar yang akan dirasakan oleh banyak orang di alam kubur Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati Sehingga terhindar dari penyesalan yang tak berujuk Amin ya robal alamin